Halo Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Hari ini aku bakalan masak kalio khas padang Mau tau caranya? Ikuti videonya sampai selesai ya Untuk bahan-bahannya, aku pakai 26 cabai caplak, 9 cabai merah keriting Kalau kalian gak suka pedas, bisa kalian kurangi cabainya 2 lembar daun jeruk, 2 siung bawang merah dan putih 1 batang serai, dan 2 lembar daun salam Untuk dagingnya, aku pakai daging kurban yang bagian yang tetelan-tetelannya ya Tapi itu sesuai selera kalian juga mau pakai bagian yang mananya Untuk santannya, aku beli yang udah jadi aja Ini 1 kelapa ya, dikasih 2 bungkus kayak gini Santan kental, dan santan cair Jadi lebih praktis ya bun Di sini ada nangka yang udah aku rebus dulu Supaya kata itu, yang makan itu biar malah masuk angin Dan kebetulan, aku tuh ada penyakit mah Jadi aku rebus dulu nangkanya Supaya biar bisa dimakan sama-sama Bahan selanjutnya ada bumbu rendang instan Atau kalian bisa belinya itu di kedai-kedai atau warung Ini aku beli bumbu rendang Untuk tambahannya, ini aku udah blender tadi cabai-caplak dan cabai merah Bawang putih dan bawang merah Kita blender Terus kita goreng bawang goreng Ini berbeda dengan yang bawang tadi ya Supaya, kenapa kita pakai bawang goreng Supaya masakan kita itu bisa wangi Kemudian masukkan bumbu rendangnya tadi Kita aduk-aduk sampai merata ya Masukkan bumbu halus tadi ke dalam kuali Aduk-aduk lagi sampai merata Masukkan serai Daun salam dan daun jeruk Dan satu lagi ada lengkuas Supaya dia wangi ya Aku sorry banget tadi lupa Ke bahan-bahannya Jadi kita masukkan itu sedikit aja Kita aduk-aduk lagi sampai merata Kalau bumbunya udah merata Kita masukkan dagingnya tadi Masukkan semuanya Lalu kita aduk-aduk dengan bumbunya Sampai merata lagi ya Kalau bumbu sama dagingnya udah merata Kita tutup Supaya dia Bumbunya itu cepat menyerap ya Jangan lupa juga untuk terus diaduk-aduk Supaya nggak ada bumbu yang gosong Kalau bumbunya udah menyerap Kita tambahkan santan cair dulu Kemudian kita masukkan santan kentalnya Kita aduk-aduk lagi Jangan sampai santannya itu pecah ya Atau bisa dibilang pecah santan Setelah bumbu dan santannya udah menyatu Kita tambahkan sayur nangka tadi Kita aduk-aduk lagi Pelan-pelan aja Jangan sampai nangkanya itu Benyik atau hancur ya Aduknya pelan-pelan aja Tambahkan setengah sdm garam Sesuai selera kalian ya Masukkan juga bumbu penyedapnya Sedikit aja Kita aduk-aduk lagi Sampai merata ya Ini udah mau matang Kita aduk-aduk lagi Karena apa? Karena santannya udah menyuruh Ini kita aduk-aduk lagi ya Nah ini udah masak ya Sekarang waktunya kita plating Ini hasilnya ya bumbu Gimana? Praktis kan? Dan ini juga cepet banget masaknya Dan ekonomis Kalian bisa langsung coba Untuk masak daging kurban kalian Jangan lupa untuk Like, comment, and subscribe ya Terima kasih kon few Do Do